Intro Masyarakat Kecamatan Malili Tumpah Rua memadati lapangan merdeka Kecamatan Malili menyambut kedatangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Nubu Timur Budiman Akbar pada Kamis sore 19 September 2024 kedatangan pasangan ini disambut antusias oleh masyarakat yang telah menunggu sejak lama termasuk dari seluruh ketua tim pemenangan Budiman Akbar di Kabupaten Nubu Timur bendera-bendera partai dan sepanduk juga terlihat menghiasi area sekitar sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan tersebut dalam kesempatan ini Budiman secara resmi mengukuhkan tim pemenangan di Kecamatan Malili tak tanggung-tanggung mantan Kadis Bapelit Bangda Kabupaten Nubu Timur tersebut menargetkan kemenangan hingga 80 persen dalam orasinya Budiman mengungkapkan rasa syukurnya atas sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia di Nubu Timur yang dianggapnya sebagai aset berharga ia menyebut APBD Nubu Timur mengalami peningkatan secara signifikan yang kini mencapai 2,1 triliun rupiah naik dari sebelumnya 1,4 triliun rupiah Ketua DPC PDIP Nubu Timur itu menegaskan bahwa informasi yang beredar haruslah akurat menolak adanya hoaks yang bisa menyesatkan masyarakat Dalam kesempatan ini juga pasangan Budiman Akbar menyampaikan visi-misi untuk Luhu Timur yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan serta pemerataan ekonomi di seluruh pelosok daerah Menurutnya Luhu Timur memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju jika dikelola dengan baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat Seluruh program yang akan kita tetap lanjutkan bahkan kita tambahkan kalau ada orang yang mau berubah ada perubahan di daerah ini satu kali saya sepuluh kali bagaimana kita bekerja dengan baik mensejahterakan masyarakat membahajakan masyarakat dan hari ini terbukti ribuan orang datang dan semua bahagia betul? semua tertawa betul? Insya Allah koreksi kami ke depan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang jelas saya tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu karena seluruh program nyata di depan kita seluruh program yang nyata di depan kita bisa kita nikmati pasangan Budiman Akbar juga dikenal dengan program unggulannya yang mengedepankan sektor pariindustrian sebagai pilar utama perekonomian di kabupaten termuda di Sulawesi Selatan pasangan ini juga menegaskan rencana mereka untuk mengembangkan kawasan industri baru yang akan menjadi milik pemerintah daerah dan provinsi Sulawesi Selatan Insya Allah Luhu Timur ini akan ada kawasan industri yang baru di Punggeru dan Lampir 30 menjadi milik pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Antap sebagai gambaran kita bersyukur Luhu Timur ini dikaruniai sumber daya alam yang baik dan bertemu dengan orang-orang baik di atasnya siapa itu kita semua Antusiasme warga yang hadir di acara tersebut menunjukkan besarnya dukungan terhadap pasangan Budiman Akbar sejumlah tokoh masyarakat termasuk ketua DPRD Kabupaten Luhu Timur juga turut hadir dalam acara ini dan memberikan dukungan secara terbuka kepada Budiman Akbar Mereka menilai pasangan ini sebagai figur yang tepat untuk memimpin Luhu Timur ke depan Mereka diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Luhu Timur saat ini Dari Lapangan Merdeka